Kita melihat pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di pekan ini ada sedikit penguatan namun masih di 16.200an. Padahal kita tahu Bank Indonesia ini juga sudah menaikkan suku bunga acuan dan kita lihat juga sudah cukup banyak dana asing yang masuk ke pasar SBN. Apa yang menjadi faktor penguatan rupiah ini masih sangat terbatas? Saya akan ke Pak Birger terlebih dahulu. Silahkan Pak Birger. Baik, terima kasih Anake. Ya seperti kita ketahui juga, secara keseluruhan memang dolar indeks memang masih cukup kuat across the board terhadap semua currency. Tetapi yang pasti kalau kita lihat rupiah dari April sampai dengan sekarang, sebetulnya kita semua tahu baik rupiah maupun currency lain terutama yang ada di regional Asia, Seperti misalnya Taibat, Korean Won, Filipin Peso, itu semua flow driven. Kita juga dari April sampai dengan sekarang, kalau kita lihat secara keseluruhan juga masih flow driven. Flow driven dalam arti memang antara penawaran dan permintaan, dalam hal ini permintaan lebih banyak. Jadi otomatis kalau kita lihat memang selama tiga bulan terakhir ini, kita lihat korporasi, permintaan korporasi memang cukup signifikan. Cukup signifikan itu kebanyakan juga antara lain dari pembayaran dividen yang dikeluarkan karena memang hasil korporasi yang cukup baik sampai dengan tahun fiskal di waktu Maret yang lalu. Sehingga akhirnya April, Mei, Juni ini kita lihat significant proportion terutama pembayaran dividen yang terjadi. Jadi kalau kita lihat di pasar, kurang lebih selama tiga bulan terakhir ini mestinya ada sekitar 2,5 sampai 3 bilion USD hanya untuk pembayaran dividen. Jadi kalau kita pukul rata misalnya per bulan yang 800 juta katakan, per hari paling tidak demandnya kalau kita bagi 20 hari, ada seantara sampai 40 sampai 50 juta hanya untuk pembayaran dividen. Belum lagi karena kita juga net importer dalam hal ini misalnya BBM, otomatis hariannya itu kita juga perlu pembelian USD untuk pembelian BBM ini. Yang kita lihat juga terutama kalau lihat dari April sampai sekarang, geopolitical factor itu cukup memegang peranan penting. Ukraina, Rusia belum selesai, Timur Tengah muncul lagi, eskalasi antara Israel mulai meningkat bukan saja dengan negara tetangga tetapi kadang-kadang sampai cross border kayak kita lihat waktu itu dengan Iran. Sampai harus memang cross border mengirimkan drone dan sebagainya. Ini akhirnya mengakibatkan harga minyak yang waktu itu melonjak hampir mendekati 90 dolar USD. Oleh karena itu kita bisa membayangkan gitu bagaimana misalnya otoritas yang ada tidak pusing karena memang permintaan ini akan tetap ada tetapi harganya memang meningkat. Belum lagi akhirnya ini memang menambah permintaan untuk USD akhirnya naik sehingga kita tidak heran kalau memang sekarang rupiah akhirnya meleset sampai dengan level-level ini. Sebetulnya kalau kita lihat year to date, rupiah itu memang depreciasinya lebih dari 5%. Sementara kalau kita lihat US dollar index sampai semalam, kalau dilihat pergerakannya hanya 3%. Jadi sebetulnya rupiah kita sudah under value sekali. Jadi ini memang level yang kita lihat sebetulnya rupiah di level 16.200 sebetulnya agak overshoot dan memang tinggal menunggu level nanti misalnya ada inflow ataupun perkembangan ekonomi dengan data-data yang keluar akan lebih membaik. Itu yang bisa membawa rupiah nanti mungkin ke level yang lebih mengalami penguatan begitu sih anak. Baik. Jika data-data ekonomi membaik dan adanya inflow ini lebih banyak lagi, Anda lihat level terdekat penguatan rupiah ini ada di berapa Pak Birger? Iya. Ini agak susah ini pertanyaannya. Tetapi harusnya kalau kita lihat comparatively antara dollar index pergerakannya across the board, katakan naskah 3%. Rupiah kalau kita lihat dari year to date dimulai dengan 15.400, harusnya 16.000 will be good support for the time being. Jadi paling tidak, kalaupun memang ada penguatan, paling tidak ke 16.000. Tetapi arah ke sana sebetulnya ada, karena kita lihat data-data yang keluar akhir-akhir ini terutama dua minggu terakhir ini dimulai dari inflasi Amerika Serikat yang meredah, kita lihat juga US GDP yang memang agak menurun, belum lagi waktu minggu lalu kita lihat juga angka USPCE itu juga memperlihatkan adanya disinflation. Demikian juga tadi malam ada data keluar yaitu job opening data yang memang memperlihatkan penurunan. Sehingga ini sebetulnya kalau memang FED konsisten dengan apa yang dikatakannya data dependent dari yang mereka arahkan setiap kali pertemuan, harusnya dengan semua data dependent yang memang memperlihatkan penurunan ini, ini menjadi modal bagi FED kalau nanti pada tanggal 13 Juni ini diadakan pertemuan dan sehari sebelumnya keluar data inflasi, di mana data inflasi nanti misalnya juga mengalami penurunan, kita akan melihat sewaktu dopload yang akan menarik. Pelanjaran disampaikan oleh Bank Indonesia, penguatan rupiah ini mungkin akan terjadi ya di saat ada pemangkasan suku bunga FED yang mungkin baru akan terjadi di akhir tahun. Apakah menurut Bapak kita harus menunggu selama itu atau ada peluang seperti yang tadi Pak Birger sampaikan, penguatan rupiah ini terjadi di pertengahan Juni nanti? Ya, terima kasih. Saya rasa berkaitan dengan pelemahan rupiah ini, kita tidak bisa menafikan bahwa efek eksternal ini mendrive tekanan terhadap rupiah. Memang kita masih perlu terus memantau karena posisi Rp16.200, kalau sampai posisi Rp16.300 dalam kondisi yang pertama, April kemarin kan kita sudah melihat posisi yang diambil oleh Bank Indonesia. Mungkin di sisi lain, saat ini tadi memang dari biar interest rate diferensialnya akan menarik. Cuma kalau melihat rate setinggi ini, kita juga mungkin harus tergawas padat terkait dengan terutama ini ada penurunan daya beli yang memang harus kita pantau lebih lanjut yang mungkin nanti akan berakibat kepada kualitas pembiayaan di kuartal 3, kuartal 4. Tapi overall, untuk apakah kita akan melihat ada perubahan drastis dari fat rate, memangnya ada sedikit perbedaan posisi antara market dan mungkin tadi yang disampaikan termasuk otoritas BI itu sendiri. Di mana di market itu sendiri, tadi sudah disampaikan Pak Berger, perubahan ekspektasi di terakhir ini fat watch tool saja sudah tiga kali lagi. Jangan kalau kita lihat posisi BI, ekspektasinya sekali di akhir tahun. Saya rasa memang recent data misalnya last night, terkait dengan jog market ini menjadi penentu, tetapi belum cukup. Datanya belum cukup, karena kita saya rasa harus tetap menunggu kepada data inflasi terakhir. Karena inflasi Amerika ini sticky sekali. Penurunan Rp260.000 itu apakah sudah cukup untuk bisa menurunkan inflasi? Karena tadi saya sampaikan, sempat ada tren menurun 0,1, tapi in other times, besoknya periodenya naik 0,2. Jadi, stickiness-nya ini luar biasa. Dan jangan lupa, November itu adalah pemilu Amerika. Jadi, saya tidak pikir bahwa mereka akan biarkan perubahan drastis terakhir. Sedangkan komponen utama pembentuk inflasi, selain mungkin tadi yang berkaitan dengan, apa namanya, kan kalau di Amerika itu pecahnya tiga ya, core housing, mom housing. Nah, ini sangat sticky. Jadi, kalau dari sisi saya sih melihat, kita masih perlu data yang lebih lengkap untuk melihat apakah memang ada perubahan ekspektasi terkait dengan dot-dot itu sendiri. Memang kalau itu menjadi tiga kali akan sangat menarik. Karena dalam konteks Indonesia sekarang, ada gap antara ekspektasi dari pertumbuhan pembiayaan atau kredit dengan realisasinya di bank-bank besar. Di bank-bank besar itu sendiri, posisinya rata-rata pertumbuhan pembiayaan atau kreditnya sudah sampai 15%. Target BI 10-12%. Dan ini, kalau ini tidak diakomodasi melalui klimat yang cukup, saya rasa dia akan menjadi concern. Tapi in general, saya sepakat memang resistensinya, strong resistensinya di 16-280-an, saya kira begitu 16-300, dan belum ada perubahan yang dramatis di kebijakan Fed itu sendiri. Masih menunggu turunnya inflasi yang sangat sticky ini. Saya rasa di perbincangan bulan depan, kita perlu bicara mengenai apakah BI akan ambil posisi lagi seperti April atau tidak.